Halo guys welcome to the Pakci jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendokong channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dalam tempat CIS dan juga Arul deh you guys apa kabar kalian semoga set-set aja ya guys so paci kita itu udah lama yang nggak ngerik pasal food dan juga makanan ini Yes bener tapi kali ini ada satu video yang di Indonesia oleh orang Korea yang mana dia pergi ke Indonesian Street food yang mana ketika ini dia apa dia ambil video nasi goreng kambing wah itu makan favorit kita guys nasi goreng kambing guys tapi tapi mungkin yang ada di Malaysia ini nasi goreng kambingnya berbeza dengan Indonesia punya style maksudnya di sini perbezaan itu itu yang kita kena ingin tahu apa yang berlaku pada video ini cara pembikinannya secara membuatnya mungkin boleh jadi kita juga ya kan yes so guys nggak perlu bahasa pasti tapi sebelum itu ya kepada food lover semua ya terima kasih udah nonton bareng bersama kita ya nasi goreng kambing di Indonesia street food ini antara yang terkenal juga ya kan yes dan don't forget to follow foodie boy di link down below so terima kasih udah like dan dislike juga terima kasih yang udah dukung channel The Pakcik hingga terus berkembang kita akan mulakan reaction dalam three two one and go wow wow banyaknya guys nasi goreng kambing ayam sosis bakso macam-macam rupanya ini bawang bawang besar besar digunakan kawah guys kawah ya gunakan koli yang besar ya juga cara-cara untuk membuat nasi goreng kambing ya biarkan sehingga gurih sedikit wow oh begitu banget ini ya Allah banyak kita lihat ini kambingnya udah ada sedikit udah direbus lah Oh iya Oh iya Oh iya Oh baru di baru separuh aja ya separuh masak baru dimasak gini goreng Hai tapi kamera yang digunakan ini begitu jelas ya Iya Iya mungkin Sony ya tidak tahu tapi bagi aku ini adalah Sony dan inggernya itu ada dua juga tapi bagi aku ini kambing ya itu beri kamu kambing dari dari segi fotografinya eh kamu ini Oh ini rempah ratusnya Oh diletakkan satu paket ada herbanya ya Hai maksudnya macam mana mereka menentukan quantity di dalam sesebuah kuali itu ya pastinya itu adalah kata-kuali rahasia bakal dibagi tahu nanti ini ciri khasnya kami olah laparnya tinggok aduh eh lapar banget aku ini bumbunya di seperti herba ya seperti bunga cengkeh yang udah di pisar halus dilihat dari segi itu ya ada kicap juga kepekat ya kicap abc abc yes kicap pekat nih guys wah dikit ya guys dua botol ya Hai sudutnya wah masuk di gaul 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 untuk untuk kawah yang kayak gini ini menggunakan api yang perlahan juga sebenarnya Oh supaya rebusan itu lebih-lebih kenyal dan juga lembut gitu bener-bener Hai nah di biarin aja Hai nah dibasukin nasi udah wah begitu dimasukkan nasi berapa harga ini kita berhubung tahu nih guys tidak tahulah ya kalau ada yang tahu ataupun pernah makan nih silah komentar di bawah sebab kami pun kami juga ingin tahu berapa harganya empat Hai wah wah Wow gimana ini kalau aku gimana dia bikin ini pasti jatuh-jatuh juga ini ah ini tangan perlu kuat guys iya di tangan seni juga ini yang bukan senang ini ya kalau orang nggak perlu itu pasti ada jatuh-jatuhnya juga Iya betul tengok muscle di tangannya itu sampai keluar udah keluar gitu Oh iya oh iya enggak kena peran-lahan enggak perlu terlalu ini ya wih lapor aku guys ya Allah sirius ya Allah Hai simpan lagi bumbunya kau diletakkan lagi bumbu ya ini gunung guys gunung Hai sedih letakkan lagi ini apa ya kita basin kita basin cair Oh Oh mereka sudah simpan kuantinya kuantiti ikut tuh paket lagi ini cepat manis pekat tetap lagi guys tadi simpan kicap asin cair nah ini kicap manis tepat Hai ya kalau aku salah ya komentar aja ya ya Hai us-enak ini guys itu nasi goreng itu kalau masih ada ketul-ketul yang ketulan ketulan nasi itu itu belum lagi dipanggil nasi goreng guys nasi goreng adalah nasi yang benar-benar hancur ya ya dan ada sedikit rasa guri itu maksudnya dia kena yang macam rasa keras-keras gitu ya Yes itu baru benar-benar nasi goreng guys Hai kalau masih lembut itu itu bukan lagi nasi goreng itu nasi bubur ini apa Hai ini apa sepertinya seperti minyak sapi ya Oh Hai Iya aku lihat ini seperti minyak sapi guys Hai minyak sapi itu dia memberikan rasa rasa nasi itu lebih berlemak gitu rasa lunak-lunak Hai oh Tengok itu skill-lunak Hai kamu pernah enggak baca simen Hai Hai pernah nah dia lebih kurang kayak gitulah sudah ada skill-nya juga untuk meratakan pasir dan juga batu itu gini juga nasi goreng Hai penuh sebati gitu Hai nah tengok sebati sudah nih ya sebati ini sebati guys Oh yo sedapnya ya Allah no uh 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 oh yo nasi go ini antara nasi goreng yang paling-paling menarik iya banyak dan dagingnya pun banyak iya guys caranya menggoreng itu enggak ada sebutin nasi pun jatuh ya kan Oh Hai tapi rata Hai cuma aku itu aku penasaran juga ya jika dia mengambil dari tepi woy ini eh oh dia masukkan dalam Hai bekas begitu piramid Oh ya dan juga ada daun pisangnya juga wah ini membuatkan nasi itu lebih enak guys aku betul-betul sudah lapar tengok nih guys siapa disini sudah lapar ini benar-benar lapar nih aku waw Allah itu penyediaannya juga bagus ya bener Hai ini dijual mahal juga aku beli nih nggak peduli ini Bapak harga iya betul Hai karena kita sudah nampak cara pembikinannya itu bukan sesuatu yang mudah iya bukan di belakang ya ini depan-depan itu yang kita yakin lagi ya dengan Hai tuh kambingnya tuh Oh ya Allah juga mereka ini kurang bercakap juga yang bagus hmm benar masak itu Hai cuma bagi aku ya ini mungkin ya entah maaf ya tapi kalau menggunakan masker ataupun ah motel itu lebih betul ya Hai karena kita tahulah zaman sekarang nih apa benda itu menjadi sesuatu yang sensitif Iya bener hai 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 tapi kalau setempat peduli guys makan nasi kambing Oh ada kerupuknya kerupuk ya yes yes baru mau tanya tadi pasal kerupuk rupanya memang ada Hai us ya Allah enaknya ya Allah sedap Hai dengan bawang goreng hai 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 ya bentar lihat jangan makan depan kami ya jangan makan dan dilihatkan yang mulut kamu makan ya awas kamu Hai iya gitu aja gitu aja jangan dilihatkan di mulut ya Hai wah nggak ngerasa bagus yes nasib-nasib dia tidak tunjukkan Hai tapi tapi kalau dilihat betul-betul ah Hai nasib goreng kambing ya oke ya udah lepas ini akan pergi ke supermarket dan beli kambing ya guys tapi itulah yang yang bikin membanggakan video ini foodie boy ini berjaya menangkap segala momen makanan tersebut secara detail secara terperinci itu yang membuatkan kita lagi rasa lapar dengan bunyi-bunyi masakan itu tanpa sebarang bercakap langsung kecuali yang membuat reaction inilah mm-hmm Wow nih kecur air diurku guys yang ini enggak ini ini enggak perlu dibahas panjang ya karena sepanjang video kita udah bahas emang enak banget nih guys Wah so terima kasih udah nonton bareng video ini habis ya kami harap kamu juga lapar ya ya biar kamu mencari nasi goreng kambing selepas sini ya betul kami pun bakal mencari ini guys ya bener kalau enggak mencari kita akan bikin diri ya kita ikut resep guys mungkin so mungkin itu saja video kita untuk kali ini ya bacik ya sebetul ya itu sebetulnya kami berdua ya see you for the next video assalamualaikum bye bye